Kali ini kita akan bikin konten tanpa wajah, tanpa harus voiceover, dan bisa dimonetisasi, serta kontennya itu mudah banget buatnya. Dan satu lagi, konten ini bisa target luar negeri. Jadi mudah dan untungnya itu udah paket lengkap. Konten yang akan kita buat nanti adalah konten gambar AI. Video yang barusan kalian lihat tadi itu video dari channel Planet AI ini. Channel ini adalah channel yang mengusung konten yang bertemakan gambar-gambar AI, terutama di video shortnya. Nah, jika kalian lihat channel ini udah mendapatkan 252.000 subscriber, dan channel ini setelah saya cek di sebuah website untuk ngecek status monetisasi sebuah channel YouTube, itu aktif. Artinya channel ini sudah bisa menghasilkan uang dari iklan YouTube, teman-teman. Nah, jika kita perhatikan di sini, views yang paling populer dari channel ini itu 9,7 juta views di shortnya. Dan 7 juta views, 3 juta views, dan masih banyak lagi di sini. Satu video aja ini, 9,7 juta views, ini udah menggambarkan bahwa channel ini sudah bisa mendapatkan syarat monetisasi pada YouTube shortnya, yaitu 10 juta tayangan short, ya teman-teman. Apabila kita cek di bagian video panjang, itu ternyata juga banyak yang nonton. Jika kita perhatikan, ini satu bulan yang lalu ya, 300.000 views, satu bulan yang lalu 228.000 views, dan masih banyak lagi. Ini video panjangnya. Namun, di sini kita akan fokus pada konten short dari channel ini. Karena konten shortnya itu menarik banget, teman-teman. Bahkan bisa menarik perhatian dengan jangkauan penonton luar negeri, ya. Karena kontennya itu benar-benar menarik banget. Kita langsung aja klik salah satu kontennya, ya. Nah, di konten ini menunjukkan bahwa ini adalah pedang-pedang yang mewakilkan di beberapa negara. Contohnya ini, pedang dari India, gitu. Padahal ini bukan asli, ya teman-teman. Ini hanya fantasi aja, atau ini hanya buatan AI. Dan kita bisa membuat konten seperti ini dengan mudah hanya menggunakan website AI saja. Nanti saya akan ajarkan caranya, ya, teman-teman, untuk membuat video seperti ini. Ini mudah banget, ya. Tanpa narasi, ya. Tanpa menampilkan wajah. Hanya membuat gambar yang dijadikan sebuah video, ya. Karena tidak memakai narasi, sehingga ini bisa mencangkup target audiens dunia. Atau bisa ke beberapa negara. Karena ini kan kontennya berisikan tentang monster-monster dari beberapa negara. Contohnya, ya, ada lagi pedang-pedang dari beberapa negara. Intinya yang mewakili negara-negara, gitu lah, teman-teman, ya. Jika kalian perhatikan di sini. Dan jika apabila kalian membuat konten seperti ini, itu juga bisa di-upload di beberapa platform. Jadi, nggak cuma di YouTube Short aja. Bisa di TikTok, bisa di Instagram, maupun di Facebook. Gitu ya, teman-teman. Jadi, bisa double-double income kalian nanti apabila channel kalian atau akun kalian bisa rame atau bisa berjalan dengan baik. Oke, langsung aja kita mulai untuk pembuatan konten seperti ini. Langkah pertama, kita akan buat promnya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat promnya, kita bisa gunakan yang namanya Google Gemini, ya. Kalian bisa langsung cari aja Gemini AI, kalau nggak, Gemini AI seperti ini di Google. Kemudian, kalian klik aja website-nya ini, ya. Google Gemini ini. Dan nanti, kalian akan diarahkan seperti cat GPT. Langsung kalian tuliskan promnya di sini, ya, teman-teman. Di bagian masukan perintah di sini, kalian tinggal tuliskan promnya seperti ini, ya. Kalian tinggal ikuti aja ini. Kalian bisa lihat. Saya ingin membuat video gambar AI dari Portrait Fantasy Monster Legendaries. Nah, untuk Monster Legendaries-nya ini kalian bisa ganti sesuaikan dengan keinginan kalian. Misalnya, kalian ingin membuat konten superhero dari beberapa negara, ya. Kalian tinggal tuliskan aja superhero. Ganti monsternya ini dengan superhero. Karakter dari 10 negara. Karakter menggunakan customitik dari ciri khas negaranya. Karakter bisa berupa manusia, makhluk goib, atau binatang dengan gambar background dari negaranya. Tuliskan saya 10 prom untuk gambar AI-nya dengan bahasa Inggris. Nah, setelah kalian sudah menuliskan prom seperti ini, kita lanjutkan dengan kirim. Nanti si Gemini ini, ya, langsung menuliskan 10 promnya untuk kita membuat gambar di sebuah website yang bisa generate gambar. Contohnya aja, situs Leonardo AI, ya. Nah, di sini sudah dibuatkan, ya. Contohnya aja, ini satu dari Indonesia, yaitu Garuda. Nah, ini promnya nanti kita bisa salin, ya. Kemudian, dua ini dari Cina. Tiga ini dari Jepan. Kemudian, empat ini dari Skotlandia. Lima ini dari Amerika. Kemudian, enam dari Rusia. Dan ini masih banyak, ya. Jadi, kita bisa salin aja prom-prom yang sudah dibuatkan oleh Gemini AI ini. Dan kita bisa tempelkan nanti untuk prom Leonardo AI. Ya, kita langsung aja buat, ya. Nah, selanjutnya, kita buka situs Leonardo AI-nya. Di sini langsung aja, setelah kalian buka, klik yang Image Generation. Selanjutnya, di sini kita langsung tempelkan aja prom-nya di sini, ya. Ini bekas prom dari saya sebelumnya, kita hapus dulu. Kemudian, kita tempelkan prom yang sudah dibuat oleh Google Gemini tadi. Nah, ini saya tempelkan dari prom yang Indonesia tadi, ya. Kemudian, di sini untuk modelnya, kita pilih yang paling bagus, yaitu Leonardo Lightning XL ini, ya. Selanjutnya, kita klik pengaturan dulu. Number of image-nya, kita pilih 2 dulu, ya, teman-teman. Selanjutnya, untuk advance control ini di bagian ratio, kita klik yang 9 banding 16. Nah, selanjutnya, kita kembali. Dan, kita bisa langsung klik yang Generate. Kita tunggu sampai ini pembuatan gambarnya selesai, ya. Nah, ini udah jadi dan gambarnya realistis banget. Pertama, dibuatkan sosok manusia yang menggunakan kostum Garuda. Kemudian, yang kedua adalah monster yang berupa Garuda, seperti ini, ya. Nah, kita bisa ambil yang bagus saja, yaitu yang Garuda ini, ya. Karena ini temanya monster. Kita download. Dan, kita bisa langsung lanjutkan saja, ya, teman-teman, ke prom negara berikutnya. Nah, kita bisa lanjutkan ke prom negara berikutnya. Tinggal salin saja, ya. Yang bagian kedua ini, yaitu Cina. Kita bisa salin promnya seperti ini. Nah, kita salin. Oke, kita pilih dulu. Ini separagraf. Langsung kita salin. Kemudian, kita lanjutkan ke website Leonardo.ai. Selanjutnya, kita hapus untuk prom yang tadi, ya. Yang prom monster Indonesia. Selanjutnya, kita tempelkan seperti ini. Nah, jika sudah, kita langsung klik yang generate saja. Lakukan ini sampai semua promnya tadi sudah jadi gambar atau ke-generate, gitu ya. Nah, ini. Oke, teman-teman. Setelah ini, kita bisa lanjutkan untuk editingnya. Atau proses pembuatan videonya. Nah, untuk cara editingnya, itu mudah banget. Kalian tinggal buka saja aplikasi editing kalian. Contohnya saja CapCut, ya. Kemudian, kalian masukkan saja beberapa gambar yang sudah kalian buat tadi. Kemudian, di sini kalian tinggal masukkan, ya, tulisan. Sesuaikan dengan gambar-gambarnya. Misalnya, di sini monster dari Indonesia. Saya tuliskan Indonesia seperti ini. Kemudian, dari Cina. Saya tuliskan Cina seperti ini. Dan ini hanya menggunakan font-font biasa. Nah, untuk transisinya, saya nggak pakai transisi, ya. Di sini nggak saya kasih transisi. Nah, di awal ini saya masukkan gambar monster yang random, ya. Kemudian, saya tuliskan seperti ini, ya. Monster-monster legendary dari beberapa negara. Kemudian, setelah seperti ini, kita hanya tinggal beri, yaitu, back sound. Nah, untuk memberi back sound-nya gimana? Caranya, kita klik audio. Kemudian, pilih dari suara. Selanjutnya, kita cari lagunya. Kemudian, kalian tinggal tuliskan saja judul lagunya apa. Misalnya, di sini saya akan coba ke Jane Ray Pong, ya, atau musik dari Brazil yang sempat viral itu. Di sini langsung saja kita tambahkan. Dan, kira-kira hasil yang seperti ini. Nah, untuk menghindari copyright, kalian bisa coba cek dulu untuk hak ciptanya. Klik hak cipta ini. Jika kita lihat di sini, Anda dapat mengekspor tanpa masalah. Artinya, untuk hak ciptanya ini beneran aman, ya, teman-teman. Seperti itu. Setelah ini, kita tinggal ekspor saja. Karena ini sudah dikasih back sound, ya. Dan, hanya seperti ini saja untuk kontennya, teman-teman. Dan, kira-kira hasilnya seperti ini. Untuk penjelasan di video kali ini, semoga apa yang sudah saya sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan, buat teman-teman yang ingin berpenghasilan dari YouTube, silahkan belajar di kelas online privat dana milenial. Nanti, akan diajarkan dan dipimpin mulai dari 0 sampai monetisasi. Jika teman-teman berminat, silahkan hubungi nomor WA yang sudah ada di kolom deskripsi bawah video ini. Silahkan like dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Dana Milenial. Saya Pamit Durdiri, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.